Gimana rasanya ya dibuatin lagu, aku dibuatin TH aja seneng banget loh Iya bu ya Apalagi lagu ya TH apa THR? THR lebih seneng lagi nih Tapi pemirsa memang sepertinya Luna Maya itu berhati besar ya Dia sudah move on dan dia mengatakan baik siapapun itu ya Yang membuat lagu untuknya, yang dia mainkan lagu itu juga sama-sama sudah bahagia Jadi dia wish only the best dan biasanya dengan seperti itu dia justru akan mendapatkan jodohnya ya Kita doain ya amin ya amin ya Jadi mungkin semakin kalau misalnya kita melepas apa yang kita punya biasa itu akan memberikan lebih baik Cantik, cantik Apakah ini juga berlaku buat seorang Ayu Ting Ting nih Untuk Ayu Ting Ting ini luar biasa banget karena kan memang sebenarnya seleranya itu internasional Ya gak sih, jadi kalau misalnya wakil itu sepertinya lewat Ya gak sih, nah kalau misalnya internasional mungkin kemarin dia sempat dari India, sempat dekat juga dengan Ayu Ting Ting Nah kali ini katanya dari penyanyi Turki Uh katanya sempat dekat tapi bukan sebarang dekat tapi mereka memang bikin single bareng Orasi, oke tapi seperti biasa warganet dan juga fansnya Ayu Ting Ting pastinya begitu melihat Ayu dekat dengan seseorang ya Entah itu seseorang yang ganteng, yang suksesful, yang apapun itu langsung mendoakan atau mengharapkan supaya mereka tuh jadian Nah kita akan melihat nih apakah mereka mendapatkan chemistry saat sedang membuat video klipnya atau kolaborasi membuat musiknya Atau jangan-jangan beneran nih ada chemistry di balik layar Oh ini di Ayu Ting Ting dengan Apalah Cinta Check it out Sosok pedangdut Ayu Ting Ting kini kembali menjadi perbincangan di Jagat Maya Bukan karena hubungannya dengan pria atau permasalahannya dengan para selebriti lainnya Namun kali ini perbincangan mengenai sosok biduan asal Depok itu sedikit berbeda Iya, ibu satu anak itu sedikit menghebohkan Jagat Maya karena karya yang baru saja dirilisnya Ayu baru saja merilis sebuah lagu dan video klip yang berjudul Apalah Cinta Menariknya, lagu terbarunya ini terlihat berbeda dari biasanya Wanita 27 tahun tersebut menggandeng penyanyi laki-laki asal Turki yang diketahui bernama Kerem Cenduruk Seperti yang diteruskan dalam laman Instagramnya Lagu ini berceritakan kisah cinta yang telah kudar dan hanya bisa berharap kepada takdir Dengan balutan alat musik rebana dan gambus Lagu ini terlihat begitu kental dengan nuansa timur tengah Single ini pun dinyanyikan dalam dua bahasa Yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Turki Bukan hanya itu saja, karya terbaru Ayu Ting Ting ini tampaknya begitu memikat halayak ramai Pasalnya, dalam laman Instagram pribadinya, terlihat bila kurang dari 24 jam single itu dirilis Karya terbaru sang pedangdut fenomenal itu sudah menembus 1 juta viewers Bahkan sampai berita ini diturunkan, video klip lagu Apalah Cinta itu Kini menjadi trending nomor 4 dalam kanal Youtube Sebenarnya, Ayu Ting Ting sendiri sudah beberapa kali mengisyaratkan dirinya tengah menggarap lagu baru Kepada awak media, ibu dari Bilkis itu pun sudah menceritakan Bila sewaktu di Turki, dirinya memang tengah menggarap proyek baru bersama dengan salah satu bintang di sana Pertama kali menjalani proyek di luar negeri Ayu pun merasakan banyak perbedaan yang menjadi tantangan tersendiri yang harus dijalaninya Bukan hanya itu saja, berkolaborasi dengan artis Turki Ayu pun dituntut untuk melafalkan bahasa Turki dengan baik dan benar Tantangannya sih awalnya saya deg-degan karena ini recording pertama kali saya di sana gitu kan Dan saya kan juga gak tau kalau recording di luar itu seperti apa dan bagaimana gitu Dan ternyata beda banget sama di sini dan seru banget Apalagi jadi kita mix dua bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Turki Pada saat bahasa Turkinya saya juga lumayan deg-degan Karena kalau saya nyanyi biasa, lafasnya mungkin masih ngasal Tapi kalau pada saat recording itu kan satu kata pun bisa beda arti kalau kita salah gitu Jadi benar-benar yang diperhatiin detail semua sih Di lirik lagu itu iya Begitupun Kerem Cem nyanyi lagu bahasa Indonesia, dia belajar dengan saya juga Tentu saja, setelah melewati berbagai rintangan dalam menggarap lagu barunya tersebut Membuat Ayu berharap bila lagu kolaborasinya dengan Kerem Cem dapat disukai oleh penikmat musik di seluruh penjuru dunia Mudah-mudahan sih ya, saya berharapnya mudah-mudahan banyaknya suka lagu ini maupun di Indonesia maupun juga di Turki Mudah-mudahan bisa booming di dua negara ini Enggak cuma dua negara ini, mudah-mudahan semua negara lain juga Tampaknya bukan Ayu Ting Ting bila tidak dikaitkan dengan para pria Ya, jalan dengan pemberitaan karya terbarunya Pedangdut buru suara khas itu pun terut dirumorkan Bila dirinya memiliki hubungan khusus dengan bintang Turki tersebut Lantas ada hubungan apa sebenarnya antara Ayu dengan Sasok Kerem Cem? Saya kan dijodohin sama siapa aja kan Saya nempel sama siapa juga dijodohin gitu Itulah hidup saya Jadi saya ya biasa aja sih yang nanggepinnya Tapi yang jelas saya bersama dengan partner saya Kerem Cem ya Seharus ya kita beruntung bisa dapat kemistri yang baik Kalau kita bikin baper orang berarti tandanya kita berhasil ngebuat kemistri itu Jadi selama ini sih saya berhubungan baik dengan Kerem Cem dan Kerem Cem pun baik Jadi pada saat proses video klip dan lain-lain Kita benar-benar semuanya pakai hati dan memang benar-benar kita antusias banget dengan proyek ini Menurut pelantun lagu Sambalado ini Kerem Cem di matanya adalah sosok yang dewasa dan serius Namun ia dapat berdua menjadi sosok yang asik bila tengah berbincang berdua Kerem Cem termasuk orang yang dewasa ya Karena dia udah lumayan senior di Turki dan dia sangat terkenal di sana gitu Jadi seru sih ya Kalau lagi rame-rame mungkin dia serius Tapi kalau lagi ngobrol bareng sama saya berdua Atau sama segelintir orang Dia sih seru, asik orangnya Mungkin tak banyak yang tahu bila sosok Kerem Cem adalah salah satu bintang senior di Turki Kerem Cem memulai album solo pertamanya pada tahun 2004 Dari situlah karirnya terus meningkat Hingga mencapai kesuksesannya dengan melakukan ribuan konser di banyak negara Dan meraih berbagai penghargaan musik Selain menyanyi, beri 41 tahun tersebut pun berkarir sebagai aktor senior di Turki Salah satu serial drama yang dibintanginya pun pernah ditayangkan di tanah air Perihal asmara, Kerem Cem sendiri sudah diketahui menyendang status duda Dia pernah menikah dengan aktris Jadagupen pada 2014 Namun sayang, pernikahan mereka hanya berlangsung selama satu tahun Kerem Cem pun berulang kali kembali merajut kisah asmara Namun kembali kandas di tengah jalan Melihat hal tersebut, rasanya tak salah bila warganet terus menjodoh-jodohkan Ayu dengan sosok Kerem Cem Melihat keduanya sama-sama menyendang status singa Selain cinta dan percaya Atau kaum merasa terpenjara Berputarlah dunia Teruslah berputar Jatuh cinta selalu Pada putaran sama Namun titik berbeda